Ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun tidak alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib, itu kemuliaannya ada pada zat. Alhamdulillah, kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Fagih. Itu dari Hadramud. Itu dari Hadramud. Begitu juga para Habib yang ada di Indonesia, kebanyakan dari Hadramud. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu, mereka dari Hadramud dan juga dari Syam. Syarifah jangan sampai menikah dengan selain Syarif, dengan selain Sayyid. Kenapa? Karena mereka menjaga kemuliaan ini. Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain Sayyid, maka anaknya itu bukan Sayyid lagi kalau laki. Bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan Nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat. Diberikan oleh Allah cuma-cuma. Keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramud, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4 persen. Jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Wali Somo itu azamat. Tetapi, tetapi putus sampai di Wali Somo. Ada pun anak-anak turunnya ini yang, maksudnya bukan anak turun. Maksudnya yang sekarang-sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada. Terdaftar di Robito atau Nanggobang. Sekalipun Habib itu bodoh. Terus saja nistakan kiai-kiai ulama-ulama. Bahar ini bagaimana? Terus saja ciptakan bahwa ulama-kiai yang ada di Nuswantoro ini adalah KW. Terus saja jualan nasab. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi, jahatul ulama ngajari benci alil betul, mulai kapan? Wah, ini produk baru ini, model ini. Anda tahu kiai Masimam, Anda tahu kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu kiai Abdul Hamid, Anda tahu kiai-kiai besar, mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil betul? Mulai kapan? Anda baca kitab inti. Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai inti. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Siap turunkan jokodok? Siap! Atau pantas odok-mendok di istana? Siap! Siap keluarkan dari istana? Siap! Siap menyesatkan? Siap! Takbir! Allah Allah! Siap serbu istana? Siap! Siap serbu istana? Siap! Siap ambil alih kekuasaan? Siap! Takbir! Allah Allah! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat islam, saya minta kepada umat islam, tidak usah tunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlihat. Takbir! Berani bunuh pendeta-pendeta yang terjadi. Berani habisi kristian berani kau. Takbir! Kau percaya, kalau terjadi pertuan antara Kiai Haji Ima Dudin dengan para pecundang Habaib itu akan menyelesaikan persoalan? Tidak! Kau yakin? Kalau misalkan apa namanya, pertemuan itu dilakukan oleh universitas atau MUI atau pemerintah terus akan efektif dan menghilangkan apa namanya diskursus ini enggak. Jadi menurut saya biarkan saja. Jadi biarkan saja masing-masing berbicara secara monolog dengan argumentasinya. Biarkan masyarakat menilai. apakah yang dikatakan oleh para pecundang Habaib itu benar atau tidak masyarakat bisa menilai. Biarkan masyarakat menilai sendiri. Tentu bagi orang-orang yang otaknya pendek akan percaya. Tetapi bagi orang-orang yang pintar dan cerdas dan menggunakan akal warasnya pasti akan follow Yayi Haji Ima Dudin karena ilmiah. Itu saja. Jadi jangan harap kalau sudah ketemuan nanti diselenggarakan oleh siapapun oleh RRA dan sebagainya enggak akan berhenti. Pembicaraan ini enggak akan berhenti. Eh, jadi sekarang begini saja. Rajin-rajinlah Pak Kiai Ima Dudin beserta saya dan pendukungnya untuk membuat video dan fiti-fiti. Begitu juga para pecundang Habaib silahkan melakukan hal yang sama. Yang akan menilai masyarakat. Dan masyarakat itu cenderung kalau yang pakai otak waras cenderung ke Kiai Haji Ima Dudin kalau yang otaknya jongkok cenderung ke Habaib. Dan Indonesia makin lama makin maju. Orang-orang bodoh makin sedikit. Gitu. Dan Habaib pasti rungkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gitu aja. Biarin. Ini adalah asik. Gitu loh. Biarkan. Orang melakukan tafsir. Biarkan. Gitu. Jadi nanti kalau dalam bahasa Jawa itu becik ketitik olok ketoro. yang akhirnya mereka tetap sekarang ini berfokus bagaimana eksistensi mereka di depan para muipin yang tersisa ini agar terus berjalan dengan baik. Karena apa? Lagi-lagi kepentingan elektoral. Kita pasti sadar dong tahu dong bahwa pilkada di beberapa tempat sudah akan dimulai. Bagaimana kiprah mereka di dunia politik? Tentu saja andilnya memang sangat luar biasa bagi para kepentingan-kepentingan tertentu. Para politikus-politikus yang mempentingkan elektornya tentu saja masih membutuhkan sosok Pak Alini. Sekali lagi untuk menarik masa. Sekali lagi untuk memproduksi suara agar pilkada-pilkada yang terjadi nanti yang itu memang disetting sedemikian rupa oleh para elit elektoral tetap saja kelompok Pak Lawi dengan segala macam bentuk pendukung atau pengikutnya ini tentu saja bisa dieksplorasi bisa dieksploitasi kemudian dijual kepada elit-elit tertentu. Pada risipnya Pak Lawi tidak lagi memikirkan tentang nasabnya. Pak Lawi tetap memikirkan tentang eksistensinya agar tetap laku di hadapan para elit elektoral yang terus bagaimana bisa berkuasa hari ini mulai dari DPR mulai dari wali kota gubernur hingga presiden dan kalau ini terus tidak diupayakan oleh mereka dan tidak disupport dengan dana yang mumpuni tentu saja mereka kehilangan mata pencarianya dan saya yakin yang paling berbahaya disini adalah bagaimana silen mayoriti yang sudah tidak tidak lagi percaya tidak lagi meyakini bahwa klan Pak Lawi itu adalah durian nabi memang tidak kelihatan tidak nampak bahkan ketika melihat konten-konten polemik tentang palsunya nasab klan Balawi ini dia hanya melihat saja apalagi komentar bahkan tidak pernah men-share video-video itu tapi silen mayoriti ini memang tidak disadir oleh klan Balawi jadi sekarang ya muhibin yang ada sekarang ini muhibin yang ada sekarang ini hanya tersisa seperti itu saja cumanya pun tidak akan pernah berkembang nah ini yang mereka mati-matian bagaimana terus menarik investor dananya untuk dibuat acara-acara yang telah kita lihat bersama tujuannya adalah eksistenti Balawi untuk para investor elit yang mementingkan elektoral terima kasih